Bayang orang belum sadar bahwa aspek fisik berkaitan banget dengan kesehatan mental gitu loh. Emang apa nyambungnya sih? Apa istirahat? Apa nyambungnya sih? Padahal, aduh, pokoknya, you know, psikologi modern itu sudah semakin mengakui bahwa ada faktor-faktor biopsykosoial gitu ya. Biologis, psikologis, sosial. Trimurti ini, ya akan sangat berkaitan banget. Bayang orang, kasih tau gue aja deh, caranya biar gak stres. Biar gue gejala depresi hilang. Biar gue, no, no, sering kali, faktor, anggaplah yang psikologis tengah gitu ya. Yang fisik, biologis, dengan yang sosial berkaitan, bukan terpisah. Harus berkaitan. Oleh karena itu, hari ini kita bakal ngebahas tips-tips yang secara umumnya gitu. Pertama, istirahat. Masa sih? Orang gak tau. Kayak bingung, masa sih gue gak tau gitu ya. Coba deh. Ini di episode-episode sebelumnya. Kalau kalian nonton, kalau gak salah di anxiety, gue pernah ngebahas banyak orang sangat tidak memperhatikan aspek istirahat ini. Terutama, bagi mereka yang kerjanya, posisinya tinggi. Atau, yang karena keadaan hidup mungkin belum terlalu oke. Banyak tanggungan. Mungkin mereka biayai keluarga, adiknya sekolah, atau adiknya kuliah. Atau mungkin orang tuanya udah gak bekerja, jadi dia mesti ikut bantu juga gitu ya. Kan kita gak tau. Sehingga, mereka ambil jobnya banyak. Saya tau loh, Dre ada, gue tau orang, yang mereka udah kerja kantoran nih, pagi sampai sore malam gitu, pulangnya ngelesin orang lagi. Bo, itu dengerin ceritanya. Stress banget loh. Ada juga yang kuliah, sambil kerja. Kerja Senin sampai Jumat. Kemudian malamnya kelas malam. Weekendnya kuliah dari pagi sampai sore. Seninnya kerja lagi. Bo, kalau mereka gak ngerti cara pola istirahat yang oke. Nah ini bahaya nih. Kayak memupuk sesuatu yang lama-kelamaan gak oke gitu. Coba deh, Dre. Coba sekarang kita sedikit ngobrol gitu ya. Dalam hal istirahat ini, mungkin lu belakang ini seperti apa? Gue banyak meeting malam. Oh oke. Karena partner gue kalong. Oke, baik gitu. Jadi partner gue, lu tau ya. Lu pernah ketemu kok. Si Angga ini, dia biasa. Angga disebut guys, Angga. Angga. Oke. Si Angga ini dia biasa kerja malam. Karena dia kerja sama company di US. Oke. Jadi jam kerja mereka, ya. Subuh di kita. Nah, tapi bukan karena itu aja sih. Gue suka kerja malam sebenarnya. Tapi gue juga suka banget pagi. Jadi kayak, gue berusaha untuk ini sih. Ngerem-ngerem. Cuma karena belakangan ini banyak kerja sama orang yang lebih ini malam. Jadi jam tidur malam gue, kacur sih. Berantakan sih. Nah, bersamaan dengan ini gue pengen tanya sih bro. Kira-kira pola istirahat. Eh, kira-kira gimana secara istirahat yang optimal selain tidur cukup. Kan istirahatnya banyak ya. Iya. Gitu sih. Oke, baik. Gini. Nah, ini bagus. Maksudnya memang ada akan ada orang. Yang salah satu faktornya kayak gini nih. Kerja dengan mereka yang time zone-nya berbeda. Time zone itu kayak waktu ini ya. Apa waktu. Apa sih namanya kalau di Indonesia ya? Time zone itu. Waktu wilayah lah gitu ya. Wilayahnya waktunya beda. Kayak itu kerja di Amerika, busa ditumah. Belahan dunia lain gitu. Otomatis kan akan bingung. Gini, yang pengen gue bahas selain tidur cukup, itu mah semua orang tahu gitu ya. Adalah badan kita didesain, diprogram, senang dengan hal yang rutin. Itulah kenapa mereka yang punya jam makan yang rutin, jam tidur yang rutin, badannya gak bingung. Simak diskusi lengkap kami di Youtube atau Spotify dengan cara searching judul ini. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati